Ada yang nafas? Di mana? Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 Ini kerasa. Bisno dapatnya kalau yang laki-laki itu, bisno gambar dulu aja. Yang laki-laki udah cukup jelas. Ini pelan-pelan nih. Jadi coba gambarin aja dulu yang laki-laki, baru nanti kita ke nenek ini. Gak apa-apa. Oke, padahal ekspor dulu deh. Oke, siap Bu. Oke, go. One. Yup. Taman ya, taman. Taman Cini lagi Tadi selara itu di mana? Tunggu untuk bawa penuh. selamat menikmati 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 71 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada beberapa selamat menikmati 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 menikmati mau apa aku bisa mau apa bisa iya maksudnya bisa itu bisa apa apain aja apa aja mau apa bisa emang nenek selama ini udah pernah diminta untuk apa aja banyak salah satunya apa banyak mau apa pernah pernah diminta untuk mencelakai orang gak sering sering iya kalau untuk berbuat baik pernah gak selalu dimintanya untuk yang buat jahat terus ya iya pernah mencelakai orangnya apa sampai sakit parah iya ada yang sampai meninggal dunia gak berarti nenek juga disuruh atau diminta orang gitu diminta diminta mau apa yang minta manusia aku bisa yang minta manusia yang manusia terus nenek disini kenapa bisa disini itu rumahnya rumahnya siapa rumahnya siapa rumahnya nenek apa rumah yang kita tolong rumahnya siapa rumahnya siapa eee gua dukun dia dulu oh jadi dia tuh selalu kayak lu mau apa gua bisa gitu kayak apa gua bisa eee uncle asik paman eee kalau kalau aku mau tau nih kalau misalnya orang eee paman kan pekerjaan paman kan juga praktek ya paman praktek tapi paman itu lebih yang membersihkan membersihkan energi itu kan membersihkan santet dari rumah atau orang gitu ya aku mau tanya dong sama paman biasanya ya paman kalau pelakunya itu si dukun itu dia kan walaupun dia dibayar dia yang melakukan mencelakai orang itu kan dia nyuruh makhluk untuk mencelakai orang itu ada karmanya gak sih buat si dukun juga atau 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 ke si yang bayar lepas permainan dia nah dosa akutnya biasanya yang menyuruh juga kena sama yang melakukan gak kena biasanya udah pasti ya udah pasti di dukun karma ini pasti ada buat dia oke karena kan dia sendiri juga melakukan perjanjian dan memper eee menyalahgunakan sosok-sosok ini gitu bener ya paman ya dia menggunakan sesuatu makhluk entah pocong entah benderuwo entah apapun juga jenisnya dia melakukan itu melalui media makhluk-makhluk yang gak kelihatan manusia oke paman mau tanya lagi dong kalau misalnya orang nih eee pengalaman paman sampai separah udah parah banget gitu sakitnya biasanya mungkin gak sih masih untuk bisa sembuh lagi karena kan itu udah ke fisik gitu ya maksudnya awalnya mungkin itu cuma lama-lama kan kebadan juga itu menurut paman atau pengalaman paman gimana? ya alhamdulillah sih insya Allah kalau dengan izin Allah itu bisa juga disembuhkan oke dengan cara apapun juga ya kita berusaha semuanya iya iya yang namanya kita usaha ya kalau boleh ini ya bisa sembuh juga oke tapi emang ada ya kita percaya gak percaya ya paman ya maksudnya pasti ya masih banyak gak sih? masih oke biar zaman modern pun juga tetep masih ada karena ini memang gak bakalan bisa dihilangin oke makasih pak mas oke makasih uncle azik wangirlah uncle aja dah hehehe mbak tanya itu karena emm dia seperti menunggu juga nih jadi si nenek ini mbak tanya ini ngerokoknya apa sih yang ngerokok gede iya kayak wah mau kemana itu wah ngebul ini juga ini juga sambil ngunya-ngunya apa sih siri ya lawan siri nah yang di belakangnya dia itu sosok besar yang mungkin tadi wisnu yang wisnu lihat apa itu lu sempet liat gak sih yang gede bayangan lu bang sih lagi besar oh belum sempet belum detail ya udah silahkan udah silahkan bikin gatel orang maksudnya dia nenek ini pun juga cukup sakti ya mbak maksudnya dia ngilmu kan iya tapi dia belok dia menggunakan ilmunya untuk sesuatu hal yang gak baik awalnya mempelajari buat kebaikan kali ya mbak ya awalnya she is gifted karena gifted dia orang yang dilahirkan mempunyai kemampuan itu tapi gak tau apa yang dan dipikirannya akhirnya dia ya uang sih gitu jadi dark tapi itu ya maksudnya dari dulu tuh kalo misalnya dealing sama uang tuh ada aja korban ada aja orang lain lah untuk membunuh ini membunuh itu pasti gitu buat duit doang semata apalagi ini ya emang sih kita perlu duit cuman perlu bunuhan terus yang lain kek apa kek kalo kayak gini si jadi si maksudnya kalo misalnya dia pake ilmunya ini untuk sesuatu yang baik ya bisa bisa tapi dia memilih jalan ini dan akhirnya dia masih disini ya udah aja gitu stuck iya ya tadi karena ya konsekuensi dia stuck ini konsekuensi juga stuck stucknya itu ini nuk ada perbedaan karena ini mereka mirip ada perbedaan dengan sosok-sosok lain yang yang gak seperti mereka kasusnya seperti siapa ya contohnya misalnya tentekun lah walaupun dia mengakhiri hidupnya tapi gelapnya itu lain gelapnya lain ya ini tuh panas Manu iya kayak di deket api gitu rasanya iya kayak di deket api kayak kalo misalnya orang bakar api unggun tuh kayak di deket api unggun kayak kayak karena lagi atau karena emang kayak gitu ya misalnya orang di link sama kita bisa bilang kan ini jadi black magic kan mbak black magic ya otomatis jadi panas ya pak Aman ya emang gitu ya energinya panas iya ini kan kebuka gak ada kayak kayak oke lagi ini kita masih bisa boleh naik atau gimana Safian ini agak serem sih dengan lu ke atasnya mbak hmm basah ya emang mau komunikasi sama emang anak ini mas emang udah emang aku disini aja ya om naik ikut ke atas yuk sama ini sama Tante Sarah yuk mari om ha enggak ah om adik siapa namanya mas ini adik di mbak aku disini aja ya om masuk masuk aku disini aja ya om boleh cerita gak adik kenapa bisa disini enggak ah enggak adik basah badannya hehehe kenapa basah iya kenapa basah enggak bisa nafas iya kenapa adik jatuh hehehe adik jatuh udah adik gak mau ke atas mas gak mau ah kenapa gak mau om ini om aja ke atas mau adik aja halo om halo boleh ke atas ya adik aku disini aja ya om kenapa gak mau ah takut boleh cerita gak adik kenapa disini boleh gak nanti kita mau bantu yuk ini tante Sarah juga mau bantu nanti tante Sarah iya ini tante Sarah yang pada namanya tante Sarah ini om adit om adit iya adit iya adit enggak tahu adik kenapa gak bisa nafas gak bisa nafas gak bisa nafas gak bisa inget kalau misalnya dulu yang diinget apa dulu taunya main aja disini gimana disana main apa dulu disini ada kali ya disini main apa main di sana di sana iya berenang atau main bola atau apa senangnya iya om udah nanti kalau misalnya mau lagi cerita ya iya kita mau bantu ya nanti bilang tante Sarah ya iya iya terima kasih terima kasih terima kasih adik terima kasih adik adik ini adik adik ini kita gak tau namanya adik siapa adik ingin gak namanya adik siapa terima kasih sama-sama 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 mbak tuh gua dingin banget tangannya mbak bisa jemplung mbak apa ya hahaha dingin banget tangannya hahaha apa tadi disini kayangan nih iya energi santai semua si itu mas hehehe apa tadi udah gini kayak mau jatuh ngek gitu adik kayak tadi gue udah gitu ini jadi Pak Demian itu guys kalau misalnya berhubungan dengan energi yang kontet tadi itu kontet? kontet? bukan astagfirullahaladzim ya Allah kontet dari misteri Sarah kontet kontet komeng? komeng? bukan astagfirullahaladzim itu tuh deh itu gue udah liat coya jadi kalau pandemian itu yang berhubungan dengan energi kirim-kiriman itu pasti dia mual pokoknya bereaksi lah ke badannya itu pasti terus ini juga lanjutnya Tan aku terus terang lagi nyenak badan dari tadi dirumah sampai parno mau swab ya itu ya iya tadi udah sempat kita mau cancel shooting sebenernya dan ini udah ga mau shooting tuh Sobyan terus udah gitu kita saya bilang sama Sarah ikutin kata hati aja kalo mau cancel ya cancel kalo misalnya mau jalan-jalan pokoknya jangan sampe tapi jangan diforsir ya iya soalnya tadi aku bilang aku ga mau gini no kalo misalnya kan mbak nanya shooting ga ya aku bilang serah kalo misalnya bilang shooting tapi aku tuh ada feeling tuh tadi pengen ga shooting tuh gitu gara-gara aku lah pokoknya aku bilang serah mbaknya gara-gara magic gara-gara magic hehehe gara-gara bimbo teri yudah yuk kita naik udah selesai padem ini ada kayak aku tarik tadi tuh nye kamu kayak tadi gua lagi diem nih nih lagi diem disini gue udah lulus semoga kadang kayak nyeeek gitu nih ya soalnya apa soalnya yang kebanyakan orang yang kamu ee kalo nungu bisa digambarin banyak banget makhluk-makhluk yang aneh-ane banyak eh boleh dong satu nung satu nung gini ini apa seperti yang aku bilang kamu gambarin aja semuanya tapi ga usah detail ga usah detail ga usah detail biar orang tau seberapa banyak ada sosok yang disini yang terlihat nungu apa ini siluet iya outline sakit tuh outline bukan yuk dadanya sakit ee oke ini gambar eh gambar ini sosok yang disini lihat jelas ya cukup jelas total ada berapa sosok sih nungu biar cara diks ada gambaran nah ini ada lebih dari tiga empat dan hampir di setiap spot tuh ada ada gitu loh oke yang ini ya iya lihat kayak gini tuh nih nungu siapin loh Nino ah ini yang hidungnya panjang nih Nino yang gitu heee hai kan iya back and forthnya disini dia enggak kok enggak apa-apa aku kaget aja hehehe tapi tadi Nino nanya sama Pak aman energinya keras gak sih gak terlalu keras sih biasa aja tapi sosoknya penampakannya serem karena dimanfaatin sama orang bisa juga ya gak sih pak energi buangan sih ini tapi jadi ini adalah bentuk energi-energi yang pernah digunakan manusia untuk media santet bener ya pak iya tapi pas disini pas disini pas disini berasnya masuk ke si disini tadi pas tadi disini kenapa pas ini kayak gini nanti temuk gitu oke 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 aset oke oke kirain lu lu gambar 20 gitu hahaha hehehe outline doang sekali jadi kayak gitu loh what line outline sem jelas lu gambar outline outline kirain itu gak tadi aku udah rasa untuk karena aku cukup jelas kan ini dia nih ini namanya dia iya iya kuncinya gak? oke, kita ke atas ya guys permisi mbak ngerasainya apa mbak? ada yang iya disitu kayak reptil tapi orang reptile reptile mortal kombat mortal kombat bukan sup men takotek, enggak bukan takotek kaget inget ini gak? maksudnya spiderman yang profesor jadi buaya tuh humanoid tapi ada hak warnanya gitu mbak iya iya makanya mbak bilang reptile azek reptile ada gambar? banyak banget di gambar banyak banget di gambar gak usah gak apa-apa ini sambil jalan deh ini mbak ada satu sosok ada permohon lagi disini mbak satu wah kayaknya sih kalo misalnya di kulit satu-satu bisa mau coba manggil ade gak mbak? gua manggil siapa ini? mbak ini pentok mbak kamu wanita yang disitu ya? iya siapa namanya? iya namanya siapa? kamu disitu tadi? iya kamu di tangga situ? iya di tangga iya 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 boleh tau namanya siapa? manis aja manis? iya si manis? iya manis manis iya oh disini ngapain? iya kamu disini? iya 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 gak takut disini? ha? kenapa ini? ini namanya mas nio? iya iya kamu suka sama mas nio? iya naksir lucu lucu? Rambutnya lucu Keras ya Gym apa itu? Olahraga Kamu kenapa disini? Ini enggak Kamu kenapa disini? Si Manis ngapain sih? Sudah punya istri Sudah punya istri Sudah punya istri Jeruk Jeruk? Makan jeruk? Makan jeruk Siapa yang makan jeruk? Iya suka makan jeruk ya Aku enggak bisa beli jeruk Kenapa? Terus kamu disini ngapain? Tuh Jadi itu ngapain ya? Ini Disini orang enggak bisa tembusnya Tengbusnya Gak bisa tembus Tentu 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 pakai itu no pakai kebaya tapi kainnya tuh yang kain diket kalau mau nyuci dikali tau nggak Sintal ya badannya Sintal gitu gue tadi pegang Nio dadanya Hai ini gambar nggak manis namanya manis kenapa manis kenapa disini sih mau cerita nggak sama aku eh 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 Eh-peh Dia kerjanya ini ngepapin mobil? apa sih? iya cepeng hibur tapi dia dia sadar ya bukan bukan tanpa mba ngeliat ada paksaan gak ngeliat ada abuse disitu tapi memang yang dia tau itu hidupnya ya begitu di mana bisa disini? dibunuh bukan tante sih kayak tante kayak tante cuman karena rambutnya panjang rambutnya panjang kebayaan gitu rambutnya gak panjang mirip marni mba terbunuhnya sama 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 berarti rambutnya ya kalo misalnya emang pakaian kayak gitu iya iya yang ngebunuh dia itu seperti preman jadi seperti tapi bukan bukan pimpnya apa sih namanya bukan muci karinya dia tapi mba gak tau yang mungkin naksin kayaknya suka terus mau pengen memiliki dia dia gak mau gitu tapi dia suka banget sama cowok-cowok yang putih-putih gitu itu kata dia bersih gitu dekat nih malahnya nih gak diusuran dapet cowok ya sempat tanya aku bisa bantu apa? gak ada sih dia bilang dia buat dia dia menunggu waktu disini dia ikhlas waktunya kapan karena menurut dia apa yang pernah dia lakukan itu kotor menurut dia gitu kalo aku punya pilihan lain untuk melakukan hal lain aku akan lakukan tapi tidak aku ambil waktu itu jadi dia menerima hukumannya dia ya jadi aku tau kata dia aku tau aku ini kotor gitu tapi kan yang tambah kasihan karena dia dibunuh itu aja itu dia sih karena dibunuh tapi mungkin sebenernya kalo manis mau pergi bisa harusnya bisa kan harusnya bisa nanti kita akan akan beres gue aja lah mbak udah kan dia nya tuh kalau belum kalau belum apa namanya kenapa? gak ada bunyi ada yang nafas ada yang nafas gimana? di ht gimana? di ht gimana? di ht gimana? di ht di ht di ht suara cowok kayak cowok kayak cowok menurut ya tapi ntar kita tapi ntar kita bantu doa aja hati aku mati eh gak nih eh mati bantu doa pokoknya apapun kita gak maksain apapun semoga berproses ke yang lebih baik gitu kasian ini mbak inget inget Siti gak? Siti yang dibunuh sama Mucikari nya yang pake balok tuh sama Gading yang sama Gading itu yang masuk dalam buku inget inget gak di kak yang nah Siti itu dan gak tau itu ternyata bapaknya gak tau kan si gigolnya itu bapak eh sorry apa Mucikari nya itu bapaknya dia yang masukin lock ke sampai berdarah itu jadi udah twist nah kalau si manis ini dia memilih jalan itu sih karena karena semuanya ya uang cepet dia bisa ngidupin keluarganya aku ngeliat ada nenek sama ibu jadi dia hidupin itu dua itu apa itu gue? apa? apa? he? pengen diceritain juga mau diceritain yang di atas kan gak bisa itu di atas bahaya maksudnya gak boleh naik oh iya ini ditutup ya? gak boleh iya gak aku gini gini deh aku disini kan energinya juga terbatas kita semua akan mendoakan untuk semuanya ya Pak Man ya mau energinya panas atau enggak pokoknya kita doakan semuanya supaya berproses ke yang lebih baik amin Bisnu boleh gambar manis gak? boleh gambar yang manis boleh nih buat winget senang permisi ya Mas Diyah gambarnya yuk bantuin yang lain tumpah ya si load 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 keep roll load cut sofyan aku bantuin apa itu? apa itu? apa itu? apa itu? enggak enggak jadi kirinya apa? enggak energi yang dikirim ke IP kalau misalnya masuk tuh udah sampai ke organ-organ jadi udah pasti orang yang ngirim-ngirim ke IP itu mau IP sakit dan aku bisa Ayo cepetan guys, takut. Ini next lokasi kalau biasa kayak gini lagi nih. Next lokasi. Silahkan kasih redsara diks. Kenapa ya? Tahan ya, wait. Ini dia. Kita kita manggilnya Mbak Manis. Bener Mbak bilang? Kayak Marni. Iya. Hawaknya tuh Marni banget. Apa? 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 Kayak. Gimana? Bajingan. Apa sih? Bajingan. Di mana? Di dalam sini kan? Iya. Di belakang aku kan di? Cowok? Iya. Cowok. Nah. Balik. Di sku. Bola basket. Balik Ngo. Balik Ngo. Lagi Ngo. Lagi. Balik Ngo. Balik Ngo. Balik. Balik Ngo. Balik Ngo. Balik? Iya. Oh dia. Di. Aku nggak bisa bantu kamu karena kamu sendiri yang masuk ke dalam emosi. Kamu marahnya. Kenapa? Apa yang kamu lakukan? Kamu tuh ngebunuh anak sama istri kamu. Panas katanya. Panas. Kata dia panas. Menurut dia dunia ini nggak adil gitu. Kata dia. Dia marah gitu. Dia marah sama dunia. Nggak adil. Nggak apa. Tidak. Tidak. Lantas. Menurut dia ya. Ini mbak ceritain apa yang dia ini ya. Dia sampaikan. Tidak. Lantas. Menurut dia ya. Ini mbak ceritain apa yang dia ini ya. Dia sampaikan. Dia ngebunuh anak istrinya itu. Menurut dia. Ya udah mendingan semuanya mati deh. Daripada kayak gini hidupnya. Maksudnya kayak gini karena sengsara atau gimana? Tidak. Tidak. Dia marah akan satu hal. Ini di egonya dia. Tapi itu menurut dia. Istri sama anaknya biasa aja. Iya. Berarti ada kejiwaan dong. Ya pasti. Mbak nggak tau. Dia sampai sekarang kayak nggak adil. Nggak adil. Dia marah. Dia. Yeah. Nah itu. Ya itu energi gitu Mbak. Dari tadi itu. Tuh. Tuh. Pakai batu. Ada suara batu ya? Ya. Aku nggak ngerti... rasanya yang dirasakan, emosinya ini kamu sendiri yang bikin. Kita semua hanya bisa doa, memberikan energi tulus kita ya semudah-mudahan semuanya bisa prosesnya cepat. Semoga bertemu terang, bertemu kebaikan. Karena yang bisa membantu, yang bisa nginget itu kamu sendiri. Oke. Dem. Yuk. Mana lagi, Pak Dem? Turun. PIS CO mucho ya? Kekasin. Aduh... Oke, masih nombor, Pak. Ya. Aduh... kira rame banget ini tempat kok bisa seramai ini ya adik belum dapet ya adik ya lo mau ke adik gak mau ke adik gitu mau dirihtir gak sih adik ini ya 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 boleh tau gak adek kenapa bisa disini? boleh gak? kita boleh tau gak adek disini kenapa? kita mau nolong adek kita mau bantu adek disini ya adek siapa namanya? boleh gak tau namanya? lupa mas, coba yang kita bisa doain, coba inget-inget dulu gunawan gunawan namanya gunawan kenapa? kamu digambar gak boleh mbak ini mbak yang bilang jangan ya kita bantu doa ya kita bantu doa ya bantar aja nih mbak ya kita bantu doa kamu juga bisa disini lagi ya gunawan kosong sejudinya ada iya temen gunawan temen gunawan ada disini tapi gunawan gak usah disini tempat yang iya manis ya tante manis bukan manis manis marah dia bukan tante gimana sih om? iya 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 salah 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 iya yuk kita bantu doa yuk adek yuk gunawan ini aja yuk gunawan ini aja yuk gunawan coba senang apa? kenawan mau ajak manis jalan-jalan jalan-jalan kemana? kenawan mau ajak manis apa ya? mana? mau jalan-jalan main piknik? piknik? piknik 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 itu jalan-jalan kalau binatang mau lihat hewan gunawan mau pergi gak dari sini? manis manis gak bisa ikut gunawan nangis gunawan nangis gunawan suka sedih kenapa? manis kayak gini jangan sedih ketawa ketawa gitu nih yang manis itu iya baik kalau gunawan mau pergi mau pamit dulu sama manis ya? manisnya suka ini sama dia iya ini om namanya jangan gangguin manis yuk yuk manis bisa pergi yuk antar manis pak eh antar adek antar gunawan antar gunawan yuk gunawan yuk kamu kamu kan sebenernya bisa ah cuman yuk ketengah yuk guys ketengah yuk mirip sama tante kun sama adek dikit jangan yuk dibekang aku tante mas tante mas ada yang lewat iya kan? iya kan? soalnya kan gelap sebetulnya kayak ada putih gitu akhirnya tadi naik sama mbak mbak itu apa sih mbak? ya apa? bisa ya mas ntar ini? putih kan kayak putih yang gila tapi gerak kan mas? iya oke apa? sama? hai 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 Ayo kita doa aja sih karena gue nggak bisa nggak bisa nggak bisa bantu mereka yang nggak mau dibantu. Karena ada dari Gunawan dan nggak tahu dia nunggu manis gitu dan dia yakin dia akan pergi nanti. Tapi dia masih kayak masih belum. Kalau disayang sama manis ya? Sayang. Kan manis nggak nahan? Ya maksudnya bisa di kayak udah om nggak usah sama aku aja. Gunawannya nggak mau ya? Ya kan aku nggak mau si manisnya. Tapi kan kita nggak bisa maksa dia untuk begitu kan. Kita nggak bisa maksa makhluk apapun. Jadi kita doa aja. Aku nggak mau cerita maksudnya nggak usah cerita detail kenapa sosok ini yang laki-laki. Cukup manis ya. Maksudnya ada beberapa hal yang menurut aku ya nggak perlu diceritain juga. Jadi mbak memilih untuk tidak menceritakan secara detailnya. Iya tapi seperti biasa. Kalian udah ketemu terus udah. Yuk boleh recap satu-satu. Ini saya Radix. Aku selama ini pakai masker. Nggak enak nih lagi kedengeran ya. Aku flu banget dan tadi juga debu. Jadi ya kan. Oke. Oke silahkan disini sosok pertama ya. Sosok laki-laki ini. Dia tenggelam dalam apa ya. Yang ada di pikirannya sendiri negatif. Ya ditambah dengan base karakternya dia kayak gitu. Base karakternya dia. Ya gini nung. Udah tahu itu hal yang buruk tapi dia nggak mengubah itu. Iya. Dia tetap kalah ya. Kalah dan terus tenggelam akhirnya ya. Makin jadi kan mbak. Makin jadi terjadilah apa yang. Akumulatif. Terjadi sama dia dan keluarganya. Yuk. Dan marahnya sampai sekarang ya energinya. Iya. Oke. Tadi guru kan juga sempet. Dengar ya. Oke next. Ini adalah sosok yang beberapa tahun dalam hidupnya itu selalu menggunakan ilmu hitam ya. Jadi dia membayar jasa untuk mencelakakan orang atau bikin ya nyantet lah gitu. Iya. Dan ini dia terikat sama sosok yang pernah disuruh dia. Iya. Untuk mengantarkan santet ke orang yang dituju. Iya. Berikutnya. Dia adalah pelaku. Bukan nggak ada hubungan sama yang tadi tapi energi yang mirip itu bergabung disini. Sebenarnya banyak banget. Energi yang bukan mirip sama ya. Seperti contohnya coba lihat. Ini. Ini adalah media yang digunakan. Ini adalah pelaku. Pelakunya ini medianya. Iya. Oke. Next. Kemudian ini manis. Lumayan nyangkut di hati Mbak sih maksudnya. Ini dia. Ada sesuatu yang menarik dari manis yang mungkin bisa Mbak gali lebih. Bisa Mbak gali lebih ya. Tapi kembali lagi Mbak nggak bisa maksa. Iya. Dan ternyata kok sosok anak-anak yang tadi sempet komunikasi sama kita ternyata suka main sama dia. Itu dia. Ada korelasinya gitu. Ada korelasinya. Tapi mungkin kalau tante sama adik tuh lebih ngasuh ya. Ngasuh. Kalau ini mereka kayak best friend. Best friend ya. Kayak temenan gitu. Malah sih anak-anak itu suka ngasih tau. Eh manis jangan gitu gitu. Lucu. Oke. Gitu. Tadi untuk gunawan kita. Mbak tadi stop. Jangan digambar. Iya. Jangan digambar. Yaudah. Saradix kita tutup aja. Kayaknya cukup ya. Dan dari pelajarannya aku rasa juga. Malam ini pelajarannya juga cukup jelas kok. Maksudnya mereka adalah contoh-contoh orang yang pernah tenggelam dalam ilmu hitam itu. Yang pelaku. Yang pembeli biasanya. Yang mengirimkan. Mungkin ada orang yang nanya gini Mbak. Misalnya emang ada orang yang sudah base karakternya kayak gitu. Bisa nggak sih dirubah? Maksudnya oh yang si cowok bisa aja. Kita merubah apapun bisa. Tapi tergantung kitanya sendiri. Karena kita nggak bisa bikin orang lain untuk berubah. Gitu. Gitu. Jadi. Tapi emang juga perlu ada campur tangan orang lain juga sih Mbak ya. Nggak melulu bisa dirubah sendiri gitu. Ya nggak sih? Mungkin orang lain membantu bisa. Tapi ada batasan yang tetap. Karena kuncinya itu kan yang menjalankan hidupnya dari diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita mau mengubah sesuatu dalam hidup kita. Kita nggak mungkin minta orang lain untuk mengubah gitu. Untuk kita. Kita yang bisa mengubah itu. Gitu sih. Jadi as simple as that. Sejauh mana kapasitasnya orang lain itu juga susah. Kayak misalkan aku sama Nuno misalkan. Aku mau membahuh Nuno. Tapi pada saat itu juga kita kan ada momen dimana Nuno tidur sendirian. Yang momen-memen dimana Nuno merenungi gitu ya kan. Nah itulah biasanya yang bisa ngebuat dulu. Makanya kalau misalnya orang kayak dia tinggal macem itu dari diri sendiri. Orang lain mau paksa kayak oke lu harus kurus segala macem. Disiplinnya itu dari kita. Gitu sama aja. Jadi semuanya dimulai dari diri sendiri. Ya udah. Cukup ya tutup. Sangat melalahkan. Ini tempat tidak biasa ya Nuno ya. Dapet tempat kok panas banget dari tadi ini. Aku minta ke tengah karena nggak kuat aku. Gitu. Panas banget. Oke Saradix. Seru tapi ya. Seru banget. Mudah-mudahan akan ada episode lokasi lain yang mirip seperti ini. Iya. Oke Saradix. Semoga episode malam ini bisa menghibur kalian dan ada pembelajaran yang aku rasakan bisa sampai kalian juga. Amin. Kami disini tidak ingin memaksakan apa yang kami percaya untuk kalian percaya. Ya. Kami disini hanya ingin berbagi cerita. Bedah. Kakinya udah jagain banget aku. Sudah. Kita doa deh sekalian deh. Kita doa sekalian deh. Kita doa sekalian. Sudah selesai syuting. Terima kasih. Sudah di sini ya. Kita didiinkan syuting. Semoga kita semua selalu di pari kesehatan. Amin. 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 Sehat terus. Bisa terus berkarya. Berbagi cerita. Dan doa untuk semua sesuatu yang ada disini. Mudah-mudahan bisa terkoses. Kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Gairi Misteri Sarah. Gairi Misteri Sarah. Gairi Misteri Sarah. Pusing, pusing. Ini udah lama tuh? Bener. Makanan. Hai kalian ya manis-manis manis tapi ini dari lama-lama kayaknya yang satu-satunya tapi langsung tahu dia berarti benar ini benar-benar yang masih lihat dia juga tahu makasih ya ya paling suka tuh kalau memang itu ya no ketika mendapatkan afirmasi dari warga jangan masukin semuanya ya iya dong karena kita yang atur selamat menikmati